Pengeledahan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Dinas ini dilakukan pada Kamis 21 Juli 2022 kemarin. Petugas KPK mulai menggeledah kantor PUTR Sulawesi Selatan sejak pukul 11 siang. Selain menggeledah, petugas juga disebut memeriksa sejumlah pegawai. Pengeledahan dan pemeriksaan dilakukan hingga malam hari. Petugas KPK pun membawa dua buah koper yang diduga barang bukti. Terima kasih telah menonton!